anak yang soleh tiga wa huwa yatawallas salihin wa huwa yatawallas salihin Allah ngurus orang yang soleh solehkan dirimu Allah akan mengurus hidupmu hidup ini kalau mau kita urus, tidak terurus banyak sekali saya kalau mau saya urus semua haters yang mencaci maki saya pecah pumbul udara urus saja amalmu urus hatimu urus ibadahmu urus sadaqahmu hidupmu, Allah yang ngurus tapi mau memahami ini jangan apatis seimbang juga antara usaha ikhtiar dan doa jangan nanti adik-adik santri pulang ke rumah ditanya sama orang tuanya do sampian gak belajar Allah mengurus hidup kita itu namanya aliran sesat Allah mengurus hidup orang yang soleh soleh apanya? akidahnya soleh la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibadahnya soleh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya akhlaknya soleh banyak orang yang soleh ibadah tapi akhlak tak soleh cakapnya kasar mencaci maki sumpah serapa ada orang akhlaknya soleh tapi ibadahnya tidak soleh orang ditanya orang dimana alamat pesantren gak mau nunjuk pakai ini soleh baik sopan tapi gak soleh maka ini bukan soleh soleh itu soleh atidah asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadur rasulullah soleh ibadah solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya soleh akhlak barulah kita disebut dengan soleh kalau kita jaga ketiga kesolehan ini wa huwa yata walla s-salihin wa Allah yata walla s-salihin Allah yang akan mengurus orang soleh gak usah terlalu pusing memikirkan musuh-musuh memikirkan pembenci memikirkan orang yang tidak suka Nabi Musa alaih salam tidak pernah memikirkan Fir'aun Allah yang mengurus Fir'aun